Saudara ratusan anggota perguruan silat yang dikepung masa di pendopo Taman Siswa Yogyakarta akhirnya berhasil dievakuasi polisi pada Senin Dinihari. Mereka diangkut menggunakan belasan truk Dalmas Poda D.I.E. dengan kawalan ketat polisi. Evakuasi ratusan pesilat yang terkepung di pendopo Taman Siswa Kota Yogyakarta akhirnya selesai dilakukan oleh polisi pada Senin Dinihari. Sebelumnya mereka dikepung warga akibat melakukan penyerangan ke sejumlah tempat di Kota Yogyakarta dengan dalih balas dendam setelah salah satu anggotanya dianiaya sejumlah orang yang diduda oknum supporter sepak bola. Oleh polisi ratusan pesilat ini diangkut menggunakan 16 truk Dalmas dan langsung dibawa ke Mappolda D.I.E. dengan pengawalan ketat. Mappolda D.I.E. mengimbau warga Yogyakarta untuk menahan diri dan tidak mudah dihasut berita hoaks untuk melakukan tindak kriminal. Jangan terpanci isu atau ajakan untuk melakukan sebuah kegiatan yang bisa mengakibatkan tindakan kriminal dan menambah situasi keamanan atau berkipan masyarakat di seluruh wilayah, baik yang di Jogja maupun yang di luar wilayah Jogja sehingga kita harapkan situasi tetap kondusif. Untuk sementara situasi sudah bisa kami kendalikan namun demikian kami tetap melakukan penjagaan dan juga akan melakukan kegiatan patroli. Sebelumnya bentrokan antar massa diduga sporter dan kelopok pesilat terjadi di Taman Siswa Yogyakarta. Menurut keterangan warga sekitar, bentrokan diduga sporter dengan kelopok pesilat ini terjadi pada minggu sore. Hingga kini di Jalan Kenari Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan terjadi.